Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore saudara apa kabar anda hari ini Senang sekali saya Dewi Kencana Putri Kembali mencumpai anda dalam program Bincang Bincang Sore untuk edisi hari ini Hari Senin tanggal 15 Februari 2016 Nah saudara angka penyalahgunaan narkoba Baik itu di Indonesia maupun di Jogja Saat ini cukup tinggi Karena itu BNN pun juga melakukan banyak sekali upaya Untuk pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan Dan juga peredaran gelap narkoba Seperti apakah upaya-upaya tersebut Saya akan mengajak anda untuk berbincang Bersama dengan Kepala BNNPDI Ada Kombespol Sutarmono DSSE MSI Pak Sutarmono apa kabar? Baik Sibuk ya Pak saat ini ya? Cukup lumayan sibuknya Cukup lumayan sibuk Nah tadi sebelum acara berlangsung Kita sudah berbincang mengenai Angka penyalahgunaan narkoba Baik itu di Indonesia maupun di Jogja Nah kalau kita kilas sedikit Mengenai penyalahgunaan narkoba di Indonesia Saat ini seperti apa Pak? Iya begini Mbak Dewi Jadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini Merusak generasi muda harapan bangsa Calon-calon pemimpin bangsa Dirusak oleh narkoba ini Juga merusak fisik, merusak kesehatan, merusak daya saing Dan mengganggu kemajuan bangsa Daya saing ini sudah dirusak Karena mereka sudah kena Terindikasi kena narkoba semuanya Juga penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini Menimbulkan permasalahan lain yang serius Percepatan penyebaran HIV-AID Itu ada hubungannya? Iya, saudara kembarnya itu Kalau sudah menggunakan narkoba Kemudian dia frisek Terus bersinggungan dengan PSK yang terindikasi HIV-AID Akhirnya bawa pulang itu Ke rumah Ibunya yang rajin ngaji Akhirnya terindikasi oleh virus HIV-AID Yang ditularkan oleh PSK yang kena HIV Kemudian dibawa oleh para penyalahguna Yang bersinggungan dengan PSK tadi Demikian juga Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini Menimbulkan kurgian yang sangat besar Dari aspek sosial, ekonomi Kemudian kesehatan Kemudian keamanan Juga hilangnya satu generasi Lose generation Kemudian juga Dari hasil riset Badan narkotika nasional Dengan pusat penelitian kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2008 saja Kita sudah mencapai 1,9% Nasional ini ya 3,6 juta jiwa Kemudian tahun 2011 Meningkat Menjadi 3,7 sampai 4,7 juta jiwa Umurnya 10 sampai 59 tahun Kemudian di 2014 sudah 4,2 juta jiwa Kemudian 2015 ini sudah 4,9 juta jiwa Kemudian kita breakdown ke daerah istimewa Yogyakarta bahwa Tahun 2008 Prevalensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini Sudah mencapai 68,591 Atau ranking kedua setelah DKI Ranking kedua setelah DKI Jogja ya? Iya luar biasa Padahal kalau kita bilang kan Jogja ini tempatnya mahasiswa yang kita bilang terpelajar Nah itu yang menjadi sasaran para sindikat pengedari di situ ya Kemudian kita lagi di tahun 2011 Meningkat menjadi 83,981 Kemudian turun di 2014 menjadi 62,028 Tapi masih rankingnya masih ranking kelima itu Mbak Dewi Masih ranking kelima ya? Ranking kelima ya Kemudian di 2015 ini turun menjadi 60,181 Ini menjadi ranking ke delapan Kemudian Mbak Dewi ternyata yang paling banyak dari 60,181 itu adalah Coba pakai sebanyak 23,084 23,000 yang coba-coba pakai Itu yang coba-coba ya Pak ya? Jadi ini keberhasilan bagi apa namanya para sindikat pengedar ini Terkait dengan operasi regenerasi pangsa pasar Diiming-imingi, digratisi dulu ya Begitu sudah kecantuan ditarik duit Nggak punya duit nyuri barang-barang orang tuanya Begitu barang-barang habis jadi pengedar Prosesnya seperti itu Imbasnya jadi kemana-mana Pak ya Kalau mengkonsumsi narkotnya seperti itu Kemudian yang teratur pakai itu sekitar 17,000 sekian Kemudian dengan jarum suntik seribu sekian Kemudian yang non suntik itu sebanyak 18,000 sekian Jadi kira-kira 60,000 itu 2,27% dari jumlah penduduk DIY ini Tempat-tempat atau lokasi-lokasi perindahan narkoba itu biasanya di mana Pak? Ya yang kita petakan selama ini Ada yang masih merah ya Kota Jogja sendiri Kemudian Sleman dan Bantul ya Jadi upaya-upaya kita selama ini sudah dilakukan upaya-upaya pencegahan Yaitu diseminasi informasi kemudian advokasi ya Kita mencetak baleho, baleho, kemudian poster, banner ya Leaflet, sticker untuk bagaimana memberikan pengetahuan kepada masyarakat Masyarakat akhirnya punya ilmu pengetahuan, faham, sadar, akhirnya menolak narkoba Kita sosialisasi ya, ke SMA, mahasiswa, kemudian para pekerja Jadi Mbak Dewi, kontribusi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini Di pekerja Apa? Kenapa? Kok pekerja? Alasannya yang pertama adalah Secara finansial sudah punya duit untuk beli narkoba Kemudian yang kedua itu tekanan pekerjaannya Stres pekerjaan banyak ini ya Makanya pake Kemudian yang ketiga adalah Sengaja untuk doping Karena pekerjaan banyak, pengen lembur supaya gak capek Pake yang sifatnya stimulan Sehingga mereka gak gampang capek, gak ngantuan untuk lembur itu Kemudian yang keempat adalah Keterusan sejak sekolah sudah menggunakan Sehingga keterusan Sehingga empat alasan itu kenapa pekerja ini kontribusinya besar ini Jadi yang lebih banyak memakai narkoba itu adalah pekerja Ternyata Mbak Dewi Pekerja itu yang paling banyak adalah lulusan SMA dan S1 Sehingga yang harus kita sasar sepanjang tahun adalah SMA, kemudian mahasiswa dan para pekerja itu Baik itu instansi pemerintah maupun swasta Itu yang harus kita sasar sepanjang tahun Kita berikan sosialisasi, advokasi Kita berdayakan Kita tes urin secara periodik sepanjang tahun Untuk menciptakan lingkungan itu bersih narkoba Kita juga punya tes rambut loh Mbak Dewi Tes rambut juga ya? Satu unit mobil tes rambut ini lebih sensitif daripada tes urin Tes urin ini barangkali 3 hari 4 hari Nanti kalau ngunjuknya banyak, urinnya banyak sudah hilang Tapi kalau tes rambut itu 6 bulan yang lalu dia pakai Kemudian rambut dipotong, ditaruh di media, ditetes, direakan Ketahuan ini baru ganja, baru nyabu Jadi lebih sensitif ini Kalau dari tes-tes yang diadakan di beberapa sekolah tadi Apakah memang cukup banyak yang terjaring, benar-benar terketahuan Nah inilah Saya pesan kepada baik itu sekolah, perempuan instansi Kalau BNN melakukan tes urin ini Mbak Oh yang dites itu yang nakal-nakal gitu loh Jangan yang diajukan ke kita, petugas kita itu yang baik-baik Akhirnya gak ketemulah Oh jadi tidak semua mulut ya? Ya jadi harapan kita BNN diwak begitu ya Kita ini membantu sekolahan atau instansi Bagi mereka yang terindikasi kena untuk kita rehab Bukan dalam rangka proses hukum Tapi kita rehab dan hasil tes urin tadi Ini merupakan kerahasiaan kita dengan sekolah instansi yang kita lakukan tes urin Jangan sampai kita juga siarkan di media bahwa sekolah ini terindikasi Misalnya 5 yang positif Tidak ya Kasian nanti sekolahnya nanti gak laku kalau seperti itu ya Orang tua takut akan menyulangkan di tempat itu Berarti kita rahasiakan Tetapi sekolah juga diberikan pemahaman seperti itu? Iya kita berikan sosialisasi secara berkelanjutan ya Sepanjang tahun tidak boleh bosen Kita berikan advokasi ya Apa namanya instansi dan Apa namanya lembaga-lembaga Pemerintah maupun swasta itu kita berikan Kemudian Mbak Dewi yang lebih Apa namanya memprihatinkan bahwa Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini sudah sampai ke desa Sudah sampai ke desa? Iya jadi apa namanya Tatanan masyarakat desa yang spiritual Kemudian humanis, harmonis, santun, kekeluargaan Yang dengan apa namanya Harmonis, adem, ayem gitu ya Pak ya Iya dengan budaya khas desa ini sudah rusak Karena masuknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang di desa Kira-kira bagaimana bisa sampai seperti itu Nanti kita bahas Pak ya Kita jidah sejenak Dan saudara pastikan Anda tetap bersama kami Dalam bijang-bijang sore Saat lagi kami kembali